Halo teman-teman edit vlog tema, satu lagi jika bukti, setiap hal besar, populer dan dianggap penting di dunia selalu dibumbui oleh teori konspirasi. Timnas Argentina disebut sengaja kalah dari Arab Saudi demi terhindar dari Brazil di semifinal Piala Dunia 2022. Teori konspirasi itu ramai dibicarakan di media sosial, salah satunya oleh akun Twitter at Yanet Kasa 1. Argentina sengaja kalah dari Arab Saudi demi mendapat jalur yang mudah ke final, tulis akun Twitter at Yanet Kasa 1. Argentina mendapatkan hasil pertandingan yang diluar nalar saat bersuah Arab Saudi pada Selasa, tanggal 22 November tahun 2022 Sorewib. La Albi Caleste julukan Argentina di luar dugaan tumbang 1-2 dari Arab Saudi. Setelah kalah dari Arab Saudi, peluang Argentina lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 sebenarnya masih terbuka lebar. Argentina hanya perlu memenangkan dua laga sisa kontra Polandia dan Meksiko untuk menyegel tempat di fase gugur. Namun, dua kemenangan atas Polandia dan Meksiko tidak menjamin Argentina lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 sebagai juara grup. Jika mengacu kepada tweet at Yanet Kasa 1, Argentina berupaya tidak finis sebagai juara grup. Sebab, jika Argentina lolos sebagai juara grup dan di saat bersamaan Brazil juga finis di posisi juara grup G, kedua tim bakal bersuah di semifinal Piala Dunia 2022 dengan asumsi Argentina dan Brazil sama-sama menang di babak 16 besar dan perempat final. Jadi, demi menghindari Brazil yang merupakan calon kuat juara Piala Dunia 2022, Argentina disebut memilih finis sebagai runner-up grup. Sebenarnya jika finis runner-up, lawan yang dihadapi Argentina di 16 besar kemungkinan adalah Perancis. Namun, berhubung Perancis tidak diperkuat Paul Pogba, Ngolo Kante hingga Karim Benzema, peluang Argentina memenangkan laga cukup besar. Andai lolos ke perempat final, Argentina bakal ditantang Inggris. Kemudian di semifinal, ada Portugal atau Belgia yang bakal dihadapi Argentina. Bagaimana jika Argentina finis sebagai juara grup? Lawan Lionel Messi dan kawan-kawan di 16 besar dan perempat final relatif lebih mudah. Di 16 besar, Argentina diprediksi bertemu Denmark, sedangkan di perempat final kemungkinan bertemu Belanda. Namun, di semifinal Argentina berpotensi bertemu Brazil yang kini menempati peringkat satu dunia. Makanya dengan mengalah kepada Saudi, Argentina terhindar bertemu Brazil. Sekarang, menarik menanti aksi Argentina di laga-laga Piala Dunia selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.